Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan resep-resep rumahan ala dapur cook Hati senang masak enak Nah di video kali ini saya membuat 3 menu masakan harian, masakan sederhana Yang simple, praktis dan rasanya enak banget Nah penasaran? Simak videonya sampai habis ya Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen dan sharenya Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya ya Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Oke untuk menu pertama disini saya bikin balado terong udang Ini rasanya lezat banget, pedesnya nampol Dan ini bahan-bahannya Disini sudah ada 2 buah terong Ini saya potong-potong dulu terongnya seperti ini saja Kemudian terongnya kita rendam supaya tidak menghitam Lalu kita bersihkan, kemudian kita tiriskan Selanjutnya terongnya kita goreng Lalu kita bolak-balik terongnya supaya matangnya merata Dan kalau sudah seperti ini, kemudian kita angkat ya Ini kita goreng terongnya setengah matang saja Tidak usah terlalu matang supaya tidak terlalu lembek Kemudian disini ada udang yang sudah saya bersihkan Lalu udangnya ini kita goreng juga ya Nah sebentar saja ini kita goreng udangnya Cukup seperti ini, kemudian kita angkat Kita tiriskan Nah ini sudah selesai Kita goreng terong dan udangnya Selanjutnya disini sudah ada bumbu, cabai, bawang merah dan bawang putih, tomat Lalu ini kita rebus terlebih dahulu ya Nah disini sudah saya siapkan airnya dan sudah mendidih Ini kita rebus semua bumbunya Kita rebus sampai matang seperti ini Kemudian kita angkat, kita tiriskan Lalu kita kasih garam, penyedap rasa dan gula pasir Selanjutnya kita haluskan bumbunya Nah sudah selesai kita haluskan Nah disini saya ulek kasar saja seperti ini Kalau teman-teman mau lebih halus lagi Monggo silahkan sesuai selera saja ya Selanjutnya bumbu yang sudah kita haluskan tadi kita tumis Kita tumis sampai dia layu dan harum Kalau sudah seperti ini bumbunya Lalu kita masukkan terong dan udang yang sudah kita goreng tadi Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata Dan kita masak sampai semuanya matang ya Nah kalau sudah seperti ini, ini sudah matang Kemudian kita angkat Dan ini dia balado terong udang ala dapur cook sudah jadi Dan untuk menu keduanya disini saya bikin sup jamur kancing Ini rasanya segar banget, enak banget Dan ini dia bahan-bahannya sudah saya siapkan Ada jamur kancing, lalu ada wortel, ada buncis, kemudian ada kul atau kubis Sudah saya potong-potong seperti ini Lalu ada ayam, ada daun bawang seledri yang sudah saya iris Ada bawang putih, kemudian ada bawang bombay, biji pala, kaldu bubuk Lalu disini sudah ada bawang goreng, kemudian ada gula pasir, garam dan penyedap rasa secukupnya Oke untuk langkah pertama disini kita rebus dulu ayamnya Nah disini sudah kita siapkan airnya dan sudah mendidih Lalu kita masukkan ayamnya, kita rebus Sambil menunggu ayamnya kita rebus Nah ini kita iris dulu bawang putih, bawang bombay Oh ya teman-teman kita pakai lada bubuk juga ya Di awal tadi kita lupa menyebutkan Nah ini sudah selesai, bawang putihnya kita iris halus Bawang bombaynya juga sudah kita iris Selanjutnya kita tumis dulu bawang putihnya Kita tumis sampai dia layu ya Nah kalau sudah seperti ini, kemudian kita masukkan bawang bombaynya Kita tumis kembali sampai bawang bombaynya juga layu Setelah layu seperti ini, sudah harum Kemudian kita matikan kompornya, lalu kita angkat Selanjutnya kita masukkan bumbunya ke dalam rebusan ayam tadi Kemudian kita tambahkan biji pala Garam secukupnya, gula pasir secukupnya, penyedap rasa Kemudian kita tambahkan lada bubuk Dan kaldu bubuk supaya rasanya lebih nikmat Aduk-aduk supaya tercampur merata Selanjutnya kita masukkan wortelnya Aduk-aduk kembali Lalu kita masukkan buncisnya Kemudian kita masukkan juga kolnya atau kubisnya Lalu jamur kancingnya Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata Dan terakhir disini kita masukkan daun bawang fledrinnya Aduk-aduk Kita masak sampai semuanya matang ya Setelah matang kemudian kita angkat Dan ini setelah kita angkat Lalu kita taburin dengan bawang goreng Dan ini dia, setiap jambur kancing ala dapur bubuk sudah jadi Selanjutnya untuk menu ketiga Disini saya bikin bawang tempe ya Ini rasanya gurih banget Renyah di luar, lembut di dalam Dan ini bahannya Sudah saya siapkan Ada satu buah papan tempe Ini kita potong-potong terlebih dahulu Seperti ini Lalu kita masukkan ke dalam wadah Selanjutnya tempenya kita hancurkan Atau kita haluskan Sudah selesai tempenya kita hancurkan Seperti ini Selanjutnya kita sisihkan Lalu kita potong-potong Atau kita iris-iris dulu Daun bawang Lalu disini juga ada Satu buah wortel Ini sama Kita potong-potong juga ya wortelnya Nah disini saya mau potong kecil-kecil Korek api wortelnya Seperti ini Sudah selesai kita potong-potong wortelnya Selanjutnya kita campur Bahan-bahan tadi menjadi satu Tempe wortel dan daun bawang Lalu disini saya tambahkan Tepung bawang siap pakai Nah disini saya tidak pakai bumbu lagi Karena tepungnya ini sudah enak Kemudian kita kasih air secukupnya Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata Nah kalau sudah tercampur Merata seperti ini Ini siap untuk kita goreng ya Kita siapkan dulu minyak goreng Kemudian kita panaskan Lalu kita goreng adonan tadi Lalu kita bolak-balik Supaya matangnya merata Dan kalau sudah seperti ini Warnanya sudah cantik Kuning kecoklatan sudah matang Kemudian kita angkat Lalu kita pindahkan ke piring saji Seperti ini Bisa kita tambahkan saus sambal Dan ini dia Bawang tempe ala dapur cook sudah jadi Dan itu dia teman-teman Tiga menu harian ala dapur cook Nah selamat mencoba ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax